Halo conference, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Kita mulai ya conference dari membaca soalnya bersama-sama nih. Diketahui titik P negatif 3,8, kemudian Q negatif 3,1, dan R 2, negatif 1 nih. Kemudian yang ditanyakan itu conference adalah letak titik S sehingga PQRS itu membentuk jajar genjang nih, adalah titik-titik. Maka conference kita harus mengetahui dulu ya, nanti di sini kita akan membuatnya dalam koordinat cartesius nih conference, yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y ya conference, di mana sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal nih, atau sumbu yang mendatar, kemudian sumbu Y-nya itu adalah sumbu tegaknya nih conference, atau sumbu yang vertikal ya. Nah kemudian conference untuk titik koordinatnya itu bisa kita tulis X, Y ya. Nah jadi conference karena di sini kita akan membentuk jajar genjang, maka conference juga harus tahu nih, kalau bangun datar jajar genjang itu adalah seperti ini ya gambarnya, di mana jajar genjang itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan, kemudian setiap pasangnya itu, sisinya sejajar dan sama panjang nih conference. Nah sekarang kita lihat sama-sama ya conference, nah di sini kita sudah tahu kalau menulis titik koordinat itu bentuknya, itu ditulis X, Y ya. Nah kita tahu di sini titik P adalah negatif 3,8 ya conference, lalu titik Y itu adalah negatif 3,1 nih, kemudian titik R-nya itu adalah 2,1 ya. Nah kemudian di sini kita diminta mencari tahu letak titik S-nya ya. Nah maka pertama-tama conference langkahnya itu mudah ya, conference perhatikan sama-sama ya. Jadi di sini pertama-tama kita gambar dulu bidang koordinat kartesiusnya nih conference. Nah kemudian setelah itu kita akan cari tahu dulu letak titik-titik yang sudah diketahui nih, dimulai dari titik P, titik Y, dan titik R. Kita mulai dari titik P ya conference, di mana titik P itu adalah negatif 3,8 nih conference. Nah berarti karena di sini negatif 3 itu berada pada sumbu X ya, maka kemudian di sini yang 8 itu berada pada sumbu Y ya conference. Nah berarti di sini kita akan tarik garis tegak dari sumbu X, yaitu adalah negatif 3, kemudian kita tarik garis lurus dari sumbu Y yaitu adalah 8, maka titik P itu adalah di sini ya. Nah kemudian kita akan cari letak titik kini conference, negatif 3,1. Maka kita akan tarik garis tegak dari sumbu X, yaitu negatif 3, dan kita tarik garis lurus dari sumbu Y yaitu adalah 1. Maka conference di sini adalah pertemuan antara kedua garisnya, itu adalah titiknya yaitu adalah titik Y ya conference. Nah kemudian conference kita akan cari tahu titik R-nya nih, yaitu 2, negatif 1. Maka di sini kita akan tarik garis tegak dari sumbu X yaitu adalah 2, dan kita akan tarik garis lurus dari sumbu Y yaitu adalah negatif 1. Nah maka di sini adalah titik R conference, yaitu adalah pertemuan antara kedua garisnya nih. Nah kemudian conference langkah yang selanjutnya itu di sini kita satukan titik-titik yang sudah diketahui dulu ini conference, yaitu adalah titik P, titik Y, dan titik R-nya itu dengan garis ya conference. Nah conference perhatikan sama-sama nih, di sini kita sudah menyatukan titik P, titik Y, dan titik R itu dengan garis. Nah maka di sini kita akan cari tahu letak titik S-nya sama-sama. Caranya bagaimana kak? Caranya mudah ya conference? Nah jadi tadi kita sudah mengetahui ya, kalau ciri-ciri jajar genjang itu mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan, dan setiap pasang sisinya itu sejajar ya dan sama panjang, maka conference di sini kita akan tarik garis tegak dari titik R ke atas, yang panjangnya itu sama seperti panjang dari titik Y ke titik P nih conference. conference, maka kita hitung dulu ya, dari titik Y ke titik P itu ada berapa satuan sih? Kita hitung sama-sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 satuan ya conference, maka kita akan tarik garis tegak dari titik R ke atas sepanjang 7 satuan ya conference. Nah sehingga di sini merupakan titik S nih conference. Nah sekarang conference perhatikan, di mana titik S itu ditarik dari sumbu X yaitu adalah 2 ya conference. Nah sekarang kita cari sumbu Y-nya nih, untuk mencari sumbu Y-nya kita tarik garis lurus nih, dari titik S ke sumbu Y ya, maka kita tahu sumbu Y-nya itu adalah 6 ya conference. Nah sekarang karena kita sudah mengetahui titik P, Q, R, dan S, maka kita akan satukan titik-titiknya ya, sehingga sudah membentuk jajar genjang ya conference. Maka di sini tadi kita sudah mengetahui ya, di mana di sini titik S itu, itu ditarik dari garis tegak dari sumbu X yaitu A adalah 2 ya, kemudian garis lurus itu dari sumbu Y yaitu adalah 6, maka titik koordinatnya adalah 2,6 ya conference. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Wah sudah selesai nih conference, pembahasan soal kita kali ini. Gimana mudah banget kan conference untuk menyelesaikan soalnya? Tetap semangat belajarnya ya conference, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.